Mersa setelah 400 tempat tidur penuh akibat lonjakan pasien COVID-19, RSUD KRMT Wongso Negoro, Semarang mengalih fungsikan kamar bersalin dan perawatan bayi menjadi ruang isolasi. Rumah sakit akan merekrut tenaga sukarela sebagai tambahan tenaga medis. Petugas RSUD KRMT Wongso Negoro, Semarang, Jawa Tengah mempersiapkan ruangan baru untuk perawatan pasien COVID-19. Sejumlah kamar di ruangan ibu bersalin dan perawatan bayi untuk sementara akan dialih fungsikan menjadi ruang perawatan pasien COVID-19. Sebanyak 40 tempat tidur disiapkan termasuk tambahan peralatan oksigen. Pasien COVID-19 di RSUD KRMT Wongso Negoro melonjak tinggi selama dua pekan terakhir. Saat ini 400 tempat tidur telah penuh oleh pasien COVID-19. Kebanyakan yang dari luar kota Semarang itu datang sendiri tidak lewat sisrut, tidak lewat rujukan. Tetapi juga sebagian kecil lewat rujukan karena biasanya yang dirujuk itu adalah pasien yang sangat membutuhkan, terutama membutuhkan ruangan ICU. Pasien COVID-19 datang dari kota Semarang dan sekitarnya. Bahkan sejak Mei hingga Juni ini sebanyak 40 tenaga kesehatan di RSUD Wongso Negoro terkonfirmasi positif COVID-19. Rumah sakit akan merekrut tenaga medis sukarela untuk menjaga pelayanan pada masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi melaporkan.